Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Denjaya Kali ini saya akan membahas film Malam Jumat Demovi Film bergenre horror ini mengangkat tema konten Youtube Ewing HD, Malam Jumat Dan diperankan sendiri oleh Youtuber yang bersangkutan Dari trailernya sih terlihat sangat menjanjikan Apakah kenyataannya benar seperti itu? Simak yuk reviewnya setelah pesan-pesan berikut ini Nah, sebelum lanjut, ayo dukung channel Denjaya ini Dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Review Singkat Jawabannya, ya Mungkin ini salah satu film horror lokal yang penulis naskah Dan sutradaranya sama-sama memberikan usaha yang maksimal Alur ceritanya nyaris solid, pun begitu dengan eksekusinya Hanya ada dua hal yang menjadi lubang dalam cerita Yaitu tentang keberadaan para karakter di pilar yang tidak disebutkan sebelumnya Sehingga penonton harus menerka-nerka sendiri Dan yang kedua soal petunjuk pelaku pembunuhan Karakter Dinda, diperankan oleh Zoe Abbas Jackson Tiba-tiba saja bisa merujuk pada foto di Instagram kakaknya Rian, diperankan oleh Randy Pangalila Tanpa ada angin dan hujan Selebihnya tidak ada masalah Karakter Oji, diperankan oleh Ajil Dito Dan Mastio, diperankan oleh Ade Firman Hakim Bagi saya lumayan menarik perhatian Dea Andisa juga mampu memerankan karakter Lulu yang psikopat dengan meyakinkan Namun untuk karakter Agan, diperankan oleh Putra Dinata Dan Winky, diperankan oleh Haris Ilano Friza Terasa biasa-biasa saja Tidak begitu penting keberadaannya dalam cerita Begitu pula untuk karakter Dinda dan Ellen yang tidak meninggalkan kesan Sebagai salah satu toko sentral Zoe Abbas seharusnya bisa memberikan warna lebih pada karakter Dinda Potongan adegan film Malam Jumat Demovi Hadrah Daen Ratu, Sang Sutradara Sukses membangun cerita dengan tensi yang sedikit demi sedikit meningkat Hingga akhirnya klimaks dengan twist yang tidak terduga Banyak penonton di depan saya, terutama wanita, yang menonton dengan gelisah, saking ketakutannya Padahal ini bukanlah murni film tentang hantu Tapi sekali lagi, kepiawaian Hadrah Daen Ratu dalam menciptakan suasana yang tegang tanpa harus diringi dengan efek suara yang memegahkan telinga patut diberi acungan 4 jempol Salah satu adegan dalam film Penampakan hantunya Jujur, tidak mengesankan Untungnya, unsur dunia gaib hanya tempelan di sini Jadi eksistensi mereka di layar juga tidak terlalu acar Bisa dilupakan dengan mudah Pada akhirnya, setelah arwah noni Belanda Yang begitu merendahkan selera penikmat horor lokal Bulan Mei ini berhasil terselamatkan dengan hadirnya tayangan berkualitas dari Malam Jumat Zemovie Meski tidak semua karakter berkesan Namun cerita dan eksekusinya sangat memuaskan Anda mungkin wajib tonton Sinopsis Singkat Poster Film Malam Jumat Zemovie From Youtube Channel of Malam Jumat Ewing Hadir Untuk memberikan pengalaman berbeda pada subscribernya Ewing mencoba hal baru dengan menjelajah sebuah taman bermain bernama Wonder Park Yang telah lama terbekalai Bersama dengan timnya Agan, Oji, Winky, dan Lulu Mereka menemukan jaket dan topi berinisial RH di taman tersebut Diduga milik pelaku bunuh diri Tapi mereka tidak menemukan mayatnya Hingga kemudian seorang gadis bernama Dinda Mengaku sebagai adik pemilik jaket dan topi tersebut Dia tidak yakin kakaknya bunuh diri Untuk membuktikan itu Dinda mengajak Ewing dan timnya untuk kembali ke Wonder Park Kunjungan yang kedua ini Mereka harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan Lalu, apakah mereka berhasil membuktikan Bahwa pelaku bunuh diri itu adalah kakaknya Dinda Nah, itulah sekilas tentang film Malam Jumat Zemovie Semoga informasi di atas bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!